Warga Gang Nusa Indah, Kelurahan Melong, Cimahi dikejutkan dengan temuan dua jenasa yang sudah menjadi kerangka saat tim kesehatan setempat akan melakukan pendataan keluarga sehat pada selasa pagi. Jenasa itu merupakan suami dan anak memiliki rumah. Warga di Gang Nusa Indah, Kelurahan Melong, Cimahi, Jawa Barat selasa pagi dihebohkan dengan ditemukannya dua kerangka manusia di rumah seorang warga. Penemuan dua kerangka manusia berawal saat tim kesehatan Puskesmas Melong Asih yang sedang melaksanakan pendataan kesehatan ke rumah seorang warga bernama Neneng Khatijah ditolak masuk ke rumahnya. Karena merasa curiga didampingi ketua RT setempat, petugas memaksa untuk masuk ke dalam rumah dan mendapati dua orang sedang tidur dengan ditutupi oleh kain sarung. Saat kain dibuka ternyata ada dua jenazah yang telah menjadi kerangka. Kedua jenazah tersebut bernama Nanung Sobana, 85 tahun, dan Hera Sriherawati, 50 tahun, yang merupakan ayah dan anak dari Neneng Khatijah. Sebelumnya tetangga di sekitar rumah Neneng seringkali mencium bau tak sedap yang berasal dari rumah Neneng Khatijah. Sementara itu hasil pemeriksaan polisi, kedua jenazah diperkirakan meninggal pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Pemilik rumah Neneng Khatijah menganggap jenazah suami dan anak tersebut akan hidup kembali. Terangan dari istri almarhum tadi bahwa bapaknya itu meninggal, itu bulan Desember tahun 2017, sementara anaknya yang bernama Herawati meninggal itu bulan Januari tahun 2016. Setelah olah tempat kejadian, tim identifikasi Polres Cimahi dan Polsek Cimahi Selatan membawa dua kerangka ayah dan anak itu untuk dimakamkan. Sementara polisi masih terus melakukan pengembangan kasus penemuan dua kerangka mayat tersebut. Tresna Pamungkas, kontributor Cimahi, Jawa Barat.